Puji Tuhan, biar setiap kita sudah menyimak semua dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Shalom. Puji Tuhan, biarlah kita hari ini benar-benar merasakan satu sukacita yang dialami oleh Daud ketika tahu mau datang ke rumah Tuhan. Amin. Satu sukacita yang luar biasa ketika kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Dan saya percaya itu yang ada di dalam hati kita. Tidak ada satupun yang datang dengan terpaksa, tetapi kita datang dengan penuh sukacita bagi Tuhan. Dan kita mau merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan, tapi kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita sama-sama berdoa saat ini. Bapak dalam surga kami bersyukur, hari ini Tuhan kami perlu Tuhan, perlu urapan Tuhan. Baik bagi hambamu maupun bagi setiap umatmu Tuhan. Supaya setiap kata-kata yang disampaikan pada hari ini, sungguh-sungguh kami boleh mengerti, memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu biarlah semuanya itu membawa kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini Tuhan sudah mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Di Tuhan. Dan hari ini kita sama-sama akan berbicara satu hal yaitu tentang the journey. Tadi sudah disebutkan juga, the journey adalah satu perjalanan. Perjalanan yang tentunya luar biasa, bukan biasa-biasa. Dan hari ini saya mau ajak kita semua jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya bukan ke Israel, bukan ke tempat yang lain. Ini sesuatu yang lebih dari itu. Dan saya ingin menyadari perjalanan ini adalah satu perjalanan seorang murid. Seorang murid mempunyai satu perjalanan yang luar biasa ya. Saya ingin kita mulai aja langsung dengan ayat yang kita akan sama-sama mau baca. Yaitu dari Matius 28 ya. Ini satu ayat yang kita sudah kenal. Kalau orang-orang yang telah sering dengar amanat agung. Hal ini kita dengar sekali lagi dari sisi di mana kita mau mengenal dan mengerti apa yang Tuhan mau dari semuanya ini. Jadi di sana dikatakan begini. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh hudus. Dan selanjutnya. Hari ini saya ingin mempersempit dulu pembicaraan kita yaitu bicara tentang murid. Perintah ini diberikan oleh Tuhan kepada murid. Bukan kepada yang lain. Kepada murid. Dan murid-murid Tuhan saat itu adalah murid-murid yang telah diperlengkapi, diajar. Bahkan telah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mengikuti teladan Tuhan Yesus. Melihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Ini perjalanan seorang murid. Dan bahkan setelah bersama-sama murid-murid juga diutus untuk melakukan hal yang sama. Jadi mari kita sadari bahwa hari ini kita semua adalah murid. Pastikan kita menyadari kita ada sebagai murid. Kalau bukan murid memang kita gampang untuk datang dan pergi. Tetapi seorang murid mengerti keberadaannya. Dia ada untuk belajar sesuatu. Untuk diajar, dibentuk, diperlengkapi. Dan sehingga yang kata-kata jadikanlah semua bangsa muridku itu. Itu juga menjadi sesuatu bagian dari kita. Anak-anak Tuhan yang sudah dimuridkan dan memuridkan yang lain. Itu yang Tuhan rindukan. Yang Tuhan rindukan adalah kita belajar dari Tuhan. Dari kebenarannya. Dan kita juga mau melakukan apa yang menjadi hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan itu kalau boleh dibilang dulu. Kita sering bilang bahwa degup jantungnya Tuhan. Itu kalau didengar itu jiwa. Jiwa. Jiwa gitu ya. Nah biarlah setiap kita juga memiliki sesuatu yang sama sebagai murid Tuhan. Mendapatkan hatinya Tuhan yaitu jiwa. Tapi untuk itu kita perlu menyadari bahwa kita perlu dulu belajar, diajar, dibentuk. Sehingga kita bisa melaksanakan apa yang Tuhan mau. Jadikan semua bangsa muridku. Ternyata Tuhan selain memuridkan. Tuhan Yesus juga mau kita bisa memuridkan yang lain. Wah itu dasyat kalau itu bisa dilakukan. Pemuridan itu nanti di akhir mungkin saya akan memperlihatkan bagaimana dampaknya. Secara statistik kalau satu jiwa memuridkan dua orang. Itu baru cuma dua orang. Apalagi kalau banyak. Dua orang setiap tahun saja saat kita lihat. Waduh itu sesuatu dampak yang besar terjadi ya. Jadi mari kita sadari. Hari ini kita ada sebagai murid Tuhan. Dan kalau kita mengerti hal ini. Kita mau langsung lagi baca yang berikutnya. Satu ayat yang memperlihatkan kita satu perjalanan. Jadi perjalanan bersama dengan Tuhan. Tadi kita tahu sekarang status kita adalah murid. Status kita adalah murid. Tapi dalam perjalanan kita tahu bahwa paling penting di dalam sebuah perjalanan. Kita punya tujuan. Kita punya tujuan itu dalam sebuah perjalanan itu yang paling penting punya tujuan. Kalau enggak kita muter-muter enggak jelas. Waktu zaman saya muda. Eh salah. WHO bilang 59 itu muda kan ya. Jadi saya ralat. Waktu saya SMA. Pernah dijemput teman, sahabat. Ngajak saya ayo kita jalan. Kemana? Ya nanti kita pikirkan di jalan. Kita jalan aja dulu muter. Akhirnya di jalan enggak ada tujuan. Muter-muter kemana enggak jelas. Itu kalau dipetain atau digambarin gitu ya. Kira-kira jalannya kemana aja sih itu. Udah kayak benang kusut. Karena memang enggak jelas kemana. Kesini ya kayaknya benar. Kesana benar. Kemana aja. Tetapi kalau kita punya tujuan. Misalnya saya ingin tujuannya mau keluar kesana. Tapi saya jalan kesana. Udah jelas salah. Ketahuan. Oh ini salah jalan. Tapi kalau enggak punya tujuan. Ya saya kesana betul. Kesana betul. Kemana aja betul. Yang sebenarnya semua ternyata membuang waktu yang begitu banyak. Kita hanya buang-buang waktu. Karena kita enggak punya tujuan. Tetapi saat ini kita diingatkan bahwa. Perjalanan seorang murid itu. Ada tujuannya. Dan ini yang kita mau tahu bahwa. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya iya anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Disini kita mau perhatikan ayat yang digaris. Bawahi ditentukan dari semula. Ya dikatakan. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Ternyata sebagai murid. Tuhan menginginkan dan menetapkan kita. Menentukan kita. Yaitu murid yang bertumbuh. Yang belajar. Sampai kita boleh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ini kalau kita bayangkan seperti itu mungkin berat. Tetapi kalau kita memasuki satu perjalanan seorang murid. Yaitu mau belajar. Ini dengan sendirinya bisa tercapai dan terjadi dalam hidup kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang akan bertumbuh. Semakin hari. Semakin seperti yang Tuhan inginkan. Dan dalam hal ini tentunya serupa dengan dia. Mari kita miliki hati ini. Mari kita percaya bahwa kita ada disini sebagai murid yang harus belajar. Kalau kita gak menempatkan diri sebagai murid. Emang ada lagu yang sering yang lama itu dikatakan. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Orang hanya datang pergi, datang pergi. Bukan itu yang Tuhan mau ternyata. Tuhan mau ketika kita masuk di dalam sebuah komunitas. Yaitu gereja Tuhan yang Tuhan tetapkan. Disitu kita harus belajar. Disitu kita harus menempatkan diri sebagai murid. Semua kita di tempat ini adalah murid Tuhan. Dan biarlah setiap kita punya pengalaman. Ada orang-orang yang sudah mengalami satu perjalanan sampai sekarang. Ada yang baru mau mulai. Gak masalah. Tapi biarlah setiap kita adalah murid. Kapan kita selesai belajar? Nanti kalau Tuhan sudah panggil. Selesai kita belajar. Jadi belajar sebagai murid itu ternyata seumur hidup kita. Dan kita tahu bahwa pembentukan Tuhan atas hidup kita dari waktu-waktu. Sifatnya itu progresif. Terus meningkat. Terus meningkat. Jangan mandek. Jangan diam. Karena kita adalah murid Tuhan yang belajar. Belajar dan belajar. Dan belajar itu bukan hanya ngafalin. Bukan hanya jadi orang yang terima tapi gak pernah praktek. Satu saat di sekolah anak saya ada orang yang bandelnya minta ampun. Ada tiga orang ini. Dan dia setiap ulangan med selalu jeblok. Selalu jelek. Satu saat dia mendapatkan disiplin. Saya lebih cocok pakai kata disiplin daripada hukuman. Di disiplin. Disiplinnya unik. Mereka semua harus mengajar. Kebetulan satu sekolah ini punya pelayanan mengajar orang-orang jalanan. Dan tiga orang ini diminta untuk mengajar anak-anak jalanan itu. Dengan bidang yang justru jeblok. Med suruh mengajar. Wah menerima tugas atau disiplin seperti itu. Mereka berusaha belajar dan berusaha menjelaskan. Tapi justru dengan cara itu. Ketika mereka belajar dan mempraktekan. Akhirnya mereka justru menguasai matematika itu. Dan biar kita menyadari sebagai murid Tuhan. Kita bukan hanya mendengar-mendengar mungkin berapa ribu firman udah masuk dalam hidup kita. Dalam otak kita. Pertanyaannya berapa yang kita kerjakan. Itu menjadi pertanyaan penting dalam hidup kita. Tapi kalau kita tahu tujuannya. Bahwa kita harus menjadi serupa seperti Yesus. Berarti kita mau belajar. Dari waktu ke waktu. Dan kata itu yang namanya serupa dengan gambaran. Ada satu perjalanan. Yang boleh kita kenal dengan satu berarti. Perjalanan iman kita. Harus meningkat. Kita mau lihat ayat berikutnya ya. Kita baca lagi. Di sana dikatakan gini. Yesus berkata kepada mereka. Mari ikutlah aku. Tapi gak sampai disitu ingat. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Disini memang ada penekanan depannya. Kamu akan kujadikan. Tapi prinsipnya sama. Di bahasa Inggris atau dari bahasa asli Yunaninya. Memang aku. Jadi Tuhan Yesus yang jadi fokusnya. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Kita percaya kata. Tuhan yang akan menjadikan penjala. Kujadikan penjala manusia. Kamu akan kujadikan. Itu bicara satu proses. Satu proses. Jadi waktu Tuhan membentuk kita. Disitulah yang namanya pemuritan terjadi. Cara Tuhan Yesus mengajar. Memang berbeda sama dunia. Tuhan Yesus mengajar itu. Selain mengajar. Tuhan Yesus memberi contoh lebih dulu. Murid-murid mengikuti Tuhan Yesus. Dan setelah itu. Tuhan Yesus mengajak bersama-sama melayani. Setelah melayani bersama-sama Tuhan utus. Berdua-berdua. Ada yang pergi. Untuk melayani. Dan cara Tuhan Yesus mengajar kita. Tapi ada yang namanya satu proses. Di sana pembelajaran pendidikan. Di mana kita dijadikan Tuhan. Penjala manusia. Dari ayat ini jelas. Tuhan itu mau. Setiap murid-muridnya punya dampak terhadap banyak orang. Kita bukan hanya diam-diam. Tetapi kita menjadi penjala manusia. Kita tahu visi kita mengembalakan 10 ribu orang di tahun 2024. Sekarang tinggal 2 tahun lagi. Gimana caranya? Nanti saya akan lihatkan melalui yang tadi. Pemuridan dampaknya itu begitu besar. Kalau semua bergerak. Itu cepat sekali terjadi. Dan dari sini kita menyadari bahwa Tuhan mengajar kita ikut. Sudara ada di tempat ini. Saya percaya. Sudara meresponi ajakan Tuhan. Ikut aku. Tapi ternyata Tuhan bukan hanya mau cari pengikut. Tetapi Tuhan mau mencari murid yang bisa dibentuk menjadi apa yang Tuhan mau. Menjadi penjala-penjala manusia. Dan itu hati Tuhan ada di hidup kita. Tuhan taruh dalam hidup kita. Supaya kita semua menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dari sini kita menyadari bahwa bukan sekedar ikut. Tetapi kita mau belajar. Karena kita kenal di Instagram itu ada yang namanya follower. Kalau follower itu hanya ikut tanpa mengenal. Jadi beda sama murid. Kalau hanya ikut Tuhan nanti kita lihat juga ayat berikutnya. Kalau hanya ikut-ikut satu saat kita kecewa kita meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau kita belajar menjadi murid. Kita tahu kita akan tetap bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau hanya sekedar follower tadi datang dan pergi sesuka hati. Kita bisa datang dan bisa pergi setiap saat. Tapi kalau jadi murid. Kita akan terus belajar dari satu pribadi yang luar biasa. Dan yang paling luar biasa sebenarnya gereja itu mengemban satu tanggung jawab. Bukan hanya menciptakan follower. Bukan hanya menciptakan crowd. Keramaian. Bukan. Tetapi gereja menyediakan satu sarana. Yang namanya pemuritan. The journey yang sudah kenal di sini. Yang tadi diumumkan juga. Jadi kita tahu bahwa ternyata kita ada di tempat ini. Mari tempatkan diri sebagai murid yang mau dipersiapkan. Supaya kita bisa menjadi seperti yang Tuhan mau. Segera ikut the journey. Dorongan saya buat Bapak Ibu. Yang belum segera ikut. Daftarkan diri. Karena disanalah satu perjalanan seorang murid itu terjadi. Mencapai yang tujuan Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat di depan itu ada slogan yang luar biasa. Be impactful. Not just impressive. Kita dimantai Tuhan untuk jadi orang yang berdampak. Bukan hanya memberikan impresi yang luar biasa. Mungkin bisa saja impresi itu melalui apa sih? Melalui kata-kata yang kayaknya indah, hebat dan luar biasa. Atau melalui penampilan yang wah serba hebat, serba wah. Bukan. Tuhan mau hidup kita itu jadi berdampak. Kemana kita ada, dimana kita ada. Ketika kita ngomong dengan orang. Orang bisa ada satu hati yang terjamah oleh setiap pembicaraan kita. Dan biarlah itu yang kita mau lakukan di dalam perjalanan hidup kita. Di sini semua yang belum ikut. Saya dorong ikut. The journey. Karena memang satu perjalanan hidup seorang murid adalah belajar. Ya, next kita bisa lihat lagi. Ayat dimana ada murid yang katanya murid. Ketika dengar pengajaran Tuhan. Di sana dikatakan, wah pengajaran ini keras sekali. Siapa yang bisa menerima? Akhirnya keluarlah ayat ini. Di Yohanes 6 ayat 66-nya berkata, Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak mengikut dia lagi. Di sini saya mau jelaskan. Yang dikatakan murid-muridnya itu sebenarnya hanya pengikut atau follower yang mungkin lihat mujisa Tuhan. Wah, ikut Tuhan bisa makan gratis. Kali-kali yang 5 ribu orang kumpul itu kan. Hanya sesuatu yang karena kedagingan menyenangkan. Wah, ikut Tuhan itu enak. Kita bisa makan gratis lah atau bisa melihat kesembuhan, bisa melihat macam-macam. Mujisa terjadi mungkin. Tapi ketika sesuatu, pengajaran keras itu datang, membentuk kita. Mungkin bisa pengajaran keras ini bisa melalui hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Ternyata yang terjadi enggak seperti yang kita inginkan. Waduh, kita mulai marah sama Tuhan. Kita bilang, ngapain kalau ikut Tuhan seperti ini? Akhirnya mundur dan tidak mengikut dia lagi. Ciri-ciri seorang follower seperti ini. Bisa datang, ikut, tapi bisa pergi setiap saat. Tetapi murid yang dimuridkan Tuhan, dia akan kuat. Akan tetap berpegang kepada kebenaran. Dan dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Sampai hidup kita bisa berdampak. Dan saya saat ini mau kasih lihat mungkin ke statistik dulu ya. Ini, ini saya mau kasih lihat gini. Betapa hebatnya pemuritan. Dampaknya itu besar. Di sini saya kasih compare antara penambahan dan pelipat gandaan. Penambahan itu gini. Mungkin gereja hanya mengadakan KKR setiap tahun memenangkan 100 orang gitu ya. Tapi gak memuridkan. Saya mau kasih gambaran begitu. Setiap tahun menangin 100 orang. Menangin 100 orang. Kita lihat dari situ tahun ke-9 masih lebih banyak yang melakukan KKR gitu ya. Kelihatannya 900 orang dalam 9 tahun. Pelipat gandaan masih 512. Tapi tahun ke-10 udah beda saudara. Tahun ke-10 yang KKR-KKR menangkan 100 orang setiap tahun. Ini hanya gambaran angka-angka muda. Mendapatkan tambahan jiwa-jiwa seribu orang. Tapi yang mengadakan pemuritan. Pemuritannya satu menangin dua, dua menangin akhirnya empat. Empat orang bergerak menangin dua masing-masing jadi delapan. Itu di tahun ke-10nya udah mulai lewat. Yang mengadakan pemuritan, satu orang ini ya. Kalau gereja kan keseluruhan menang 100 orang. Ini satu orang menangin 1024. Dan tahun 25 berarti jauh lagi. Ini percayalah saya udah hitung-hitung. Kalau salah ya ampuni. Itu dihitung-hitung tahun 2025. Kira-kira gitu ya. Yang tahun ke-25 itu 33.554. Sekian. Berarti dampaknya dahsyat. Dampak dari pemuritan itu baru satu orang menangin dua orang dalam setahun. Memuritkan di dalam setahun itu dan melepas mereka untuk memuritkan yang lain. Orang ini memenangkan dua orang lagi. Yang ini dua orang lagi. Menjadi empat orang dimenangkan bagi Tuhan. Terus berlipat ganda. Dan dari itu kalau pemuritan ini berjalan terus hasilnya luar biasa. Kalau kita anggaplah sekarang menggembalakan 10 ribu mungkin gak sih? Kalau kita bergerak semua memuritkan. Jadi murid yang belajar dan setelah itu memuritkan yang lain. Masing-masing dua orang lah gitu ya. Itu kebayang gak? Ini baru satu memenangkan dua. Di tahun kalau anggap dua tahun ya. Itu baru memenangkan empat kali. Kalau kita jemaat kurang lebih empat ribu. Gampangnya. Itu berapa? Kali empat berapa? Sudah lebih dari 10 ribu dalam dua tahun. Kalau semuanya bergerak jadi murid Tuhan yang dimuritkan. Nah jadi saya ingin mengajak kita bahwa kita mengerti status kita adalah murid yang perlu belajar. Mari belajar. Gereja menyediakan saranannya sehingga setiap kita dimuritkan mampu memuritkan yang lain. Dan ditambah lagi kalau gereja mengadakan KKR-KKR. Yang 2.500-nya dimuritkan wadah siat lagi. Tambah lagi gitu ya. Jadi mari kita bergerak bersama-sama. Mari menjadi murid Tuhan. Mari masuk di dalam The Journey. Satu perjalanan. Sebab tanggung jawab kita adalah menerima panggilan Tuhan. Tuhan memanggil kita bukan menjadi pengikut. Tetapi Tuhan memanggil kita menjadi murid yang belajar. Dan bertumbuh menjadi semakin seperti Tuhan. Dan seperti Tuhan itu bukan fisik kita jadi kayak Tuhan. Tetapi biarlah kita mendapatkan hatinya Tuhan. Kita mendapatkan karyanya Tuhan. Tangannya Tuhan. Kita juga mau melakukan seperti yang Tuhan kerjakan. Kita mau memiliki kaki yang melangkah seperti kakinya Tuhan. Yaitu kemana? Dia keluar masuk desa ke kota-kota. Dia hanya untuk melakukan ini. Memberitakan kerajaan surga kepada banyak orang. Jadi saya ingin mengajak kita semua. Mari hari ini tanamkan dalam hati kita. Kita ada di tempat ini sebagai murid Tuhan. Setiap kita adalah murid Tuhan. Dan bahkan setiap kita, para pastor yang ada di tempat ini dari sejak awal memulai kita mengadakan FX. Kita sama-sama jadi murid di sana. Kita dibentuk di sana. Kita mengadakan banyak hal. Ya seperti kita buat empower leader segala macam. Kita juga belajar di sana. Lebih dulu belajar ikut di sana. Dan saya mengajak bukan hanya leaders, bukan hanya pastor. Tetapi kita semua mari jadi muridnya Tuhan. Yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Kita lihat yang berikutnya. Dalam waktu yang singkat ini biar kita boleh selesaikan. Selesaikan dengan jantan. Nah ini ada satu gambaran perjalanan seorang murid. Dimulai dari ketika terjadi yang namanya, apa namanya, kalau dikatakan itu ada satu relasi terjadi, hubungan terjadi. Kita mulai ada di dalam satu komunitas, baik itu komunitas FC maupun komunitas sebagai gereja Tuhan. Jadi ada yang namanya engage. Di situ ada juga kita mulai dikasih pengertian tentang dasar-dasar Alkitab. Jadi murid yang mengerti dasar kebenaran firman Tuhan. Dan itu diperlengkapi. Nah waktu diperlengkapi ini bicara the journey. Sudara diperlengkapi di situ, dibentuk setelah itu di empower untuk melakukan pemuritan yang lain. Dalam arti menjadi orang yang memuritkan yang lain. Semua yang di tempat ini, kalau bergerak bersama-sama, kita akan melihat dampak yang dahsyat. Kalau tempat ini gak bisa diperlebar, berarti ibadahnya bisa 10 kali, 11 kali. Kenapa? Semua bergerak. Dan pelipat gandaan itu terjadi. Amin. Saya ingin kembali akhiri dengan the journey yang sisi adakan sebagai penutup. Sudara, ini adalah perjalanan kita di sisi. Kita di sini bukan orang asing yang gak tahu harus kemana. Tapi kita adalah murid-murid yang tahu bahwa ketika kita ada di gereja ini. Gereja ini mau membawa kita, setiap kita, bukan hanya jadi followers. Tetapi jadi leaders-leadersnya Tuhan. Jadi orang-orang yang bisa mengembalakan yang lain. Orang yang memuritkan yang lain. Jadi saya dorong, mari ikut dalam the journey. Hari ini juga pendaftaran terbuka di depan nanti di lobby ada. Sudara, daftarkan segera dengan hati yang bergairah bagi Tuhan. Dan kita mau bergerak bersama-sama. Amin. Biarlah hari ini sesuatu yang sederhana ini memberkati kita. Karena kita ingat juga bahwa Elia juga memuridkan Elisa. Musa memuridkan Joshua. Itu kalau gak ada yang dimuridkan berhenti, Sudara. Tetapi karena ada yang dimuridkan, semua berjalan. Begitu juga gereja Tuhan. Ketika kita memuridkan yang lain. Gereja ini akan terus berjalan seperti yang Tuhan mau. Mari kita mau tutup dengan satu lagu. Permintaan Tuhan berikanku hati seperti hati-Mu. Tanpa itu memang kita gak punya hati Tuhan ya susah kita mau bergerak. Tetapi kalau kita punya hati Tuhan. Saya percaya kita semua akan bergerak seperti yang Tuhan mau. Katakan berikanku hati seperti hati-Mu. Yang berguna dengan belas kasihan-Mu. Berikanku hati seperti hati-Mu. Berikanku hati-Mu. Berikanku hati-Mu. Berikanku hati-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Berikanku hati-Mu. Berikanku hati-Mu. Berikanku hati-Mu. Berikan ku Berikan ku Berikan ku hatimu Saya rindu jemaat saja Nyanyikan pujian ini Berikan ku hatimu Seperti hatimu Setiap saudara yang rindu Nyanyikan pujian ini Minta kepada Tuhan Tuhan berikan ku hatimu Biarlah mata kita pun Mampu memandang sekeliling kita Begitu banyak tua yang Yes Yesus Berikan ku hatimu Berikan ku hatimu Sekali lagi bersama-sama Berikan ku hatimu Berikan ku hatimu Seperti hatimu Berikan ku 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 hatimu Beri kata-kata bagi Tuhan. Alhamdulillah. Saya percaya kalau kita menyanyikan pujian ini dengan hati yang tulus dan menjadi satu kerinduan kita. Tuhan menjawab. Sebelum kita tutup hari ini saya ingin menantang setiap kita mungkin yang baru ada di tempat ini. Dan hari ini ternyata hati kita digerakkan oleh Tuhan. Untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena begitu banyak mungkin dari sejak lahir kita Kristen. Tetapi kita belum pernah secara pribadi mengundang Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mungkin juga kita baru ada di tempat ini dan baru dengar kabar atau berita akan satu perjalanan seorang murid. Dan kita mau menerima Tuhan di dalam kehidupan kita boleh angkat tangan. Kalau ada yang pertama kali mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bisa angkat tangan bisa itu saudara yang mungkin sejak kecil Kristen tetapi tidak pernah mengundang Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bisa angkat tangan kalau hari ini mau menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapak dalam surga hari ini Tuhan kami ada di hadapan Tuhan bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Yang mengingatkan kami bahwa kami bukan hanya pengikut tetapi kami adalah murid-murid-Mu Tuhan. Dan kami mempunyai satu tugas panggilan untuk berdampak bagi banyak orang. Memenangkan jiwa-jiwa menjadi penjala manusia biarlah melalui kehidupan kami Tuhan. Kami boleh memuridkan orang-orang yang kami jumpai supaya mereka bertemu dengan Tuhan. Dan mereka juga mengalami anugerah Tuhan seperti yang kami alami. Kalau ada di antara bapak ibu Tuhan yang saat ini baru pertama kali mau menerima kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan terus berkarya dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan kasih kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan tercurah atas hamba-hambamu Tuhan. Dan hari ini biarlah setiap anak-anak mau membuka hati bagi Tuhan untuk berkarya di dalam kehidupannya. Dan kami percaya apa yang Tuhan kerjakan tidak pernah selesai sampai di sini. Tetapi Tuhan akan terus menyempurnakannya di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhanlah yang akan membentuk kami. Yang merelakan diri untuk menjadi murid belajar dan diajar oleh Tuhan. Terpuji namamu Tuhan Yesus terima kasih. Hari ini biarlah kasih kemurahan Tuhan turun atas kami semua. Dan saat ini kami terima apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Mungkin tetap berdiri saja, kita akan tutup. Tapi kalau ada di antara Bapak Ibu tadi saya tidak bisa lihat semua. Kalau ada yang baru pertama kali terima Yesus, saudara bisa terima Alkitab ini secara free. Saudara bisa menghubungi di counter di depan. Dan kalau ada yang baru pertama kali hadir, bisa angkat tangan, adakah? Pertama kali hadir di tempat ini, apakah ada? Ada satu-dua Bapak Ibu. Selamat datang kami menyambut kehadiran Bapak Ibu. Dan mari jadi murid yang dimuridkan dan memuridkan. Amin. Selamat datang dengan sukacita kami menyambut ke datang Bapak Ibu. Mari kita mau akhiri ibadah kita. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan yang menjadi sumber berkat dalam hidup kita. Karena kita hidup oleh karena berkat Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Untuk berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap umatmu. Hari ini kita biarlah percaya bahwa gembala agung kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Memperlengkapi kita dengan segala yang baik. Supaya kita boleh melakukan kehendaknya. Dan bahkan mengerjakan pekerjaan yang berkenan kepadanya. Dan hari ini terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapak. Anugrah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada roh kudus. Kiranya Allah teritunggal menyertai kita mulai hari ini. Sampai Maranata, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya yang bersuka cita dan bersyukur katakan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.